Hai Gun gua mau nanya nih sama lu sekarang nanya apa tuh dari mukanya kayaknya sesuatu yang serius nih pernah gak sih lu ngerasain rasanya dihianatin dihianatin Iya dong gue baru aja dihianatin nih itu rasanya gimana rasanya pertama udah pasti sakit hati dan dan yang kedua itu sedih banget dikirain rasanya mantap oke jadi ngomong-ngomong tadi kan lu bilang kan rasanya dihianatin tuh nggak enak sakit hati sedih betul sekarang gua mau ngajak lu ngerasain rasanya dihianatin tapi enak lu dihianatin tapi enak kayaknya nggak ada deh ada dong makanya kepo enggak sih kepo oke ayo sekarang nih ikut gue sekarang oke well I wanna see everything and I wonder what life will bring and you you gotta hold my heart kemana nih kita ayo dong ikut aja apa tuh nah ini nih baso berhianat sekarang kita lagi ada di baso berhianat baso berhianat di jalan Bintaro Selatan penasaran gak sih penasaran langsung aja yuk Hai Mas Halo Hai Mas mau kenalan dulu nih namanya siapa Adia aku Ganesha ini bikin penasaran banget gak sih Iya penasaran banget pertama ini namanya baso berhianat baso berhianat kenapa sih dinamain baso berhianat sebenarnya itu singkatan singkatan itu besar hot giga nikmat Wow besar hot giga nikmat jumbo banget ya itu hahaha kita punya baso hot giga itu baso cabai itu adonannya kita campur sama blenderan cabai baru kita rebuh hingga kalau yang saya tahu itu orang kalau jualan baso iga itu lalu baso sama iga betul nah kalau di kita itu daging iganya di dalam baso jadi spesial gitu ya jadi daging iganya pertama kita rebus dulu kita pukus dulu kita pula dulu sampai halus sampai lembek baru kita masukin ke adonan baru kita rebus sama baso Emang udah berapa lama sih Mas nih baso kianat? Januari besok kita 3 tahun Wow 3 tahun kalau udah pacaran itu lengket banget gak sih? Oke Mas aku sekalian mau pesen aja nih aku mau emm emm baso hotnya deh baso hot oke kalau aku kayaknya pengen baso telurnya baso telurnya baso telurnya baso telurnya ya oke ya udah pake milium salit oke pake pake deh campur aku pakai cuma nggak pakai seledri ya Mas oke oke gitu enggak ya Mas dia masih an tepar kand만 ya udah pake mushrooms London Mereka I'm looking for a clencher Kalau jadi di Basto Berkhianat ini, kita bisa gak sih pesan online secara lagi pandemi juga kayak gini kan? Bisa, kita ada di GoFood, kita ada di Grafood Oh iya, jadi tinggal search apa nih? Tinggal search aja Basto Berkhianat Basto Berkhianat langsung di sini ya? Langsung, ada nanti, kita juga sebenarnya sedia untuk kayak catering atau nikahan gitu Oh iya Kalau pesan, kalau juga mau pesan Frozen, kita juga bisa Misalnya, suka bakso urat, tapi kita mau bakso uratnya itu kecil-kecil Oh iya 200g atau 200g kita bisa bakso gini Jadi bisa request ya mas? Bisa, tinggal pesannya hamin buah lah Oh, paling gak hamin buah ya? Nanti ya semua ada, bakso nya, mie nya, bium nya, cawi nya, toge nya, tetelannya, omos nya Pokoknya tinggal memasak Iya Oke, buat kalian yang mau bisa di GoFood, di GrabFood ya Iya Pas banget gak sih, Gun? Cuacanya mendung-dung banget nih Oh, mendung Ini kita masakannya Kan yang anget-anget-anget ya kan? Mendung-mendung gini Cakul Betul Apa kita mendukung Aduh Mendukung untuk makan basho, bukan mikirin yang sudah lewat Aduh Aduh, namanya Namanya, berhiana Iya Gue kepo banget nih, se-enak apa sih Engak apa sih berhiana Yang penting kan, katanya berhiana tapi enak Jangan sampai bikin sakit aja Aduh Tapi percaya kan, ini pasti enak Enak dong, gak bakal ngecewain Bakal kita tunggu nih Bakal kita coba nih sob, gimana rasanya Berhiana tapi enak Kita coba yang polos dulu ya Buri Buri Sampai barengan Buri banget Buri banget Karena emang bener, after tea setelah nyobain yang ini Buri Buri banget terus seger gitu ya Betul banget ya kan Cuacanya lagi kayak gini Nah, betul-betul takung kayak yang lo bilang tadi Oke, gue mau cobain pake basho dan gak dipakein apa-apa Gimana? Enak Empuk Gurih ya tetep Tetep puasnya gurih kayak yang bilang tadi Iya Seger Seger Tuh, mendukung banget Bakasanya Ini dia Bisa diliat Ini ada kayak cabai-cabainya gitu Oh Dianat nih Empuk banget guys Empuk banget tuh Empuk ya Wow Gila Empuk banget Nih Sekarang gue mau coba yang basho telor Lo lihat dari awal aja telornya udah gede banget Segini Langsung menuhin si basho ini Kita coba ya Tanpa pake apapun Lu ngeliat Lu ngeliat puning Kelornya tuh ngiler gak sih Ngiler kan Cool banget Cool banget Betul Dan ini empuk banget Sumpah Tunggu apa ya Oh, berarti kita ngobrol sama masker Maskernya dulu gua banyak ya Ngobrol sama masker dulu ya Ini Sama Empuk Itu udah teman bertawa gua empuk Dan Kelornya Pas mat rasanya Kuningnya Enak Dan luarnya juga Yaitu empuk kayak yang tadi gua bilang Bener kan kata masnya nikmat Nikmat Betul Sekarang gue mau coba pakai pelengkapnya nih, ada sambel, kecap, dan ini nih Yang beda dari yang lain, biasanya kalau tukang baso-tukang baso yang lain, basa-basa yang lain itu pakenya jeruk limau Itu biasanya di soto-soto gitu gak sih? Coba ya gue ya Ini udah dicampur pakai jeruk limau, sekarang gue mau campur pakai sambal Cuma BTW ini basonya hot, kelihatannya cabai rawit semua, jadi sambalnya cukup dikit aja Oke gue nih ya, karena gue ngerasa, gue tuh suka pedes by the way Nah kalau dihianatin tapi enak, kayaknya kita harus pakai sambal yang lumayan banyak nih Biar berasa hianatnya Biar berasa, betul Kita lihat nih ya Oke Nah gue mau pakai kecap juga, biar makin mantap rasanya Kita coba ya Langsung kita aduk dulu Supaya nyampur, dan supaya kerasa hianatnya nih Turun banget, lihat Boleh Gua liatin gak sih? Iya, gua Enggak Enggak nih, gua Lihat ini yang udah gue aduk Udah nih ya, selesai Oh lu ngaduk-ngaduk Ini racikan gue, tadi pakai 3 sendok sambal, sama kecap, dan sama jeruknya tadi Lihat ya Warnanya kayak gini nih Kayaknya bakal enak deh Gua coba duluan ya Oke Gurih, tetep gurih Tetep gurih ya Ditambah ada rasa-rasa Pedesnya Pedesnya dapat Dari kecapnya juga enak Sekarang gue mau coba tahunya nih Tadi kan udah nyobain bakso nya Sekarang gue mau nyobain tahunya Gimana menurut wah? Sama, gurih Gurihnya masih berasa Masih tetep-tep ya Wah nyelakin seger Karena tadi ditambah limo Tuh limo ya nih Penyegarnya Iya Dan tahunya Lembut banget sih Lembut Enak banget cuy 11-12 Empuk sih ya kan? Oh iya Enak banget Emang nikmat banget Coba nih gue mau nyobain tahunya Bener Lo gak boong Lembut banget Iya kan? Enak banget Ditambah kuahnya emang seger Gue ketagihan kuahnya Kalo menurut gue Kalo menurut gue Ini wajib banget ya Orang-orang yang nampang ini Ini wajib banget kesini Wajib ya? Wajib banget Karena apa? Kuahnya gurih banget Terutama buat anak-anak yang suka micin-micin nih Buat soal generasi micin Butuh banget nih asupan ini Apalagi udah bisa di gojek Bisa digrep juga Bisa digrep juga Bisa makan disini Bisa pesen buat catering Kurang apa lagi gak sih? Udah lengkap deh pokoknya Iya juga banyak banget Tadi ada yang iga Ada yang telor Ada yang telor Ada yang korat Iya Banyak banget Jadi tinggal milih aja ya kan? Iya Dan ini nih Serunya Enaknya lagi kan ada ini Bikin seger Bikin seger Bikin seger Betul Yaudah Mungkin gini dulu kali ya Kita mau lanjut Makan lagi Gue gak sabar Nyobain lagi nih Oke Jangan lupa ya Ke Jangan lupa Ke Jalan Bintaro Selatan Ke Basau Berhianat Ini gampang banget kok Langsung ketemu pasti Kalau kalian lewat sini Dan di Maps juga ada Jadi buat yang bingung-bingung Atau belum pernah ke daerah Bintaro Bisa banget Langsung Buka aja Di Google Maps Itu ada Oke Oke Buat kalian yang lagi sedih juga nih Abis dihianatin Kan bisa banget Langsung nyobain Harus nyobain Hianat tapi enak Iya Betul Oke Yang udah tunggu apa lagi Langsung aja kita makan ya Sob Bye Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Dadah Well I I Wanna see everything And I I Wondre what life will bring Terima kasih telah menonton!